satu sahabat-sahabat teman-teman semua oke kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk bermain bermain-main sebentar ya tentang profesional kita sebagai apapun kita apakah kita profesional atau tidak oke sahabat-sahabat mungkin ada yang sudah pernah mengikuti tes seperti yang akan saya lakukan ini dan kalau yang sudah pernah ya tidak usah lagi ya bagi yang belum kita tes uji diri kita masing-masing oke ya Oke sahabat-sahabat kita akan melalui empat buah kuis ya empat buah kuis ini untuk menguji apakah Anda qualified menjadi seorang profesional dalam bidang apapun ya baik itu tukang pancing baik itu yang berprofesi sebagai siniman sini musik dan lain-lain semuanya sama ya umum kita akan cek uji diri kita apakah kita profesional ya Apakah kita lebih cerdas dari anak-anak ya Oke terkadang kita lebih cerdas anak-anak daripada kita sendiri karena kita berpikirnya terlalu jauh ya padahal kita sebagai seorang profesional berpikirnya harus simple dan fleksibel Hai nasabat-sabat pertanyaannya mudah saja jadi jawab sebisa kita menurut pemikiran pertanyaan kita tapi kita harus jujur ya kita harus jujur untuk tidak melihat lanjutan pertanyaannya dulu artinya kita jawab dulu pertanyaan ini secara bertahap kita selesaikan kita kalau perlu kita catat ya sahabat-sahabat jawaban kita akan kita catat sahabat-sahabat ya Oke Nah kita punya waktu berapa 20 menit ya kita lihat sini di sini detiknya berapa Oke kita lanjut Bagaimana bisa kita lanjut Hai ke siap sahabat-sahabat untuk empat buah pertanyaan berikutnya untuk menguji Apakah kita ini profesional Apakah tidak Hai Oke lanjut ya pertanyaan yang pertama ini pertanyaan yang pertama ini Oke pertanyaan yang pertama Hai Oke Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas Oke sahabat ini ada gambar jerapah ya ini kulkas Nah pertanyaannya untuk anda bagaimana caranya cara ya untuk memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas Oke Hai Oke kita tunggu silahkan dicatat caranya Hai gampang kan ini ada gambar jerapah ada jerapah kemudian ini kulkas ini kulkasnya seperti ini dan bagaimana caranya memasukkan jerapah ke dalam kulkas Oke siap catat sahabat Hai dah dapat jawabannya catat Oke kita lanjut Hai jawaban yang benar adalah ya kita cek jawaban anda Hai bandingkan antara pertanyaan jawaban yang sudah ada catat dengan Hai kunci jawabannya jawaban yang benar adalah buka kulkasnya dan masukkan jerapahnya Hai dan tutup kembali kulkasnya bisa atau enggak terserah pokoknya masukin aja ya Nah kan yang ditanyakan caranya tadi ya Oke jadi caranya berurutan secara kronologis buka kulkasnya masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya hehehe jadi tes ini sahabat untuk menguji Hai apakah anda merespon hal yang sederhana dengan cara yang konflik ya Hai nah jadi kadang-kadang kita terlalu berpikir jauh wah bagaimana mungkin jerapah bisa masuk ke dalam kulkas ya itu berpikirnya terlalu jauh jadi terkadang anak-anak lebih cepat untuk bisa menjawab ini daripada kita yang sudah dewasa oke oke enggak papa ya sahabat-sahabat sampai disini mungkin ada yang benar dan ada yang salah hehehe mungkin mungkin ada yang protes tadi ya yang protes berarti belum beruntung oke kita lanjut pertanyaan berikutnya Hai pertanyaan nomor dua bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas Oke mirip dengan pertanyaan pertama tadi ya sahabat-sahabat mirip sekali ya oke bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas Ayo tulis jawabannya siapa yang benar-benar siapa yang salah kalau salah belum beruntung ke dalam kulkas Ayo lanjut apa-apa jawabannya Ayo siapa yang benar siapa yang salah kalau salah kalau salah belum beruntung belum profesional kalau sudah benar berarti sudah bisa berpikir logis dan simple ya oke Hai apa jawabannya kita lihat jawaban yang salah kok jawabannya salah jawabannya salah buka kulkas masukkan gajah dan tutup kembali pintunya ya salah ya karena meniru jawaban yang pertama tadi itu terpengaruh dengan kunci jawaban yang pertama karena pertanyaannya sama ya hanya beda eh binatangnya sama-sama dimasukkan ke dalam kulkas tapi kita kadang-kadang lupa berpikir simpel ya karena barusan tadi kita sudah memasukkan jerapahnya ke dalam kulkas jadi yang benar adalah buka kulkas keluarkan dulu jerapahnya masukkan gajah dan tutup kembali kulkasnya kan sebelumnya tadi ada jerapah ya nah jadi sahabat-sahabat tes ini untuk menguji kemampuan kita kemampuan anda berpikir secara menyeluruh ya jadi atas segala tindakan yang sudah kita ambil tadi kita pikirkan dan kita kaitkan dengan tindakan kita yang berikutnya jadi berpikirnya jangan sepotong-sepotong gitu ya harus kita lihat tindakan kita sebelumnya oke sahabat-sahabat ini sudah 7 menit kita lanjutkan masih ada dua pertanyaan apakah dua pertanyaan ini bisa anda jawab dengan benar apakah tidak oke siap pertanyaan nomor tiga ya raja hutan the lion king raja hutan ya menjadi tuan rumah konferensi para binatang semua binatang tentunya hadir sekarang pertanyaannya siapa yang tidak hadir binatang apa yang tidak hadir oke ini mudah sekali jawabannya oke sahabat-sahabat ayo coba ditulis jawabannya binatang apa yang tidak hadir dalam konferensi yang sudah dilaksanakan oleh raja hutan sudah dapat jawabannya oke kita lanjut apakah jawaban anda benar dan apakah ini bisa membuktikan bahwa anda profesional sebagai tukang pancing atau profesional sebagai seorang guru ataukah anda profesional sebagai seorang kepala sekolah oke oke siap jawaban yang benar adalah si gajah ini kan gampang tadi kenapa karena dia masih dalam kulkas ya tadi kan bapak ibu ngeluarkan jirapah untuk masukkan gajah ya nah dan ini menguji ingatan anda ya sebenarnya atau menguji ingatan anda ke perilaku yang sudah diperbuat sebelumnya oke sudah tiga pertanyaan berapa sudah yang betul bapak ibu sahabat-sahabat halo sudah betul berapa ayo oke masih ada satu kesempatan lagi ya masih ada satu kesempatan lagi oke kita lanjut pertanyaan yang berikutnya oke anda menemui kegagalan dalam tiga pertanyaan pertama oke tidak apa-apa ya anda masih punya satu kesempatan untuk membuktikan kemampuan anda oke buktikan kemampuan anda oke sahabat-sahabat apa pertanyaan yang terakhir pertanyaan nomor empat anda harus berenang menyeberangi kali tempat buaya banyak berhuni disana ya nah bagaimana caranya oke menyeberangi kali disitu kan tempatnya buaya disitu kan nah bagaimana caranya menyeberang ayo perahu tidak ada jembatan tidak ada oke apa jawabannya pikirkan ayo dah sudah dapat ayo jangan jangan dilihat jawaban berikutnya sahabat-sahabat yang sudah pernah ya diam-diam aja ya yang sudah tahu yang sudah pernah ketipu ya diam-diam aja oke apakah anda profesional sebagai pemain gitar oke jawaban yang benar adalah ya berenang aja ya kan seluruh buaya sudah pergi ke konferensi para binatang tadi kan diundang semua kan oleh lion ya oleh raja hutan yang tidak hadir cuma gajah kan karena gajahnya masih di dalam kulkas nah jadi ini menguji apakah anda bisa belajar dari kesalahan ya sahabat-sahabat jadi sudah tiga kesalahan dari tiga kesalahan itu kita harus bisa memperbaiki diri jadi cukup satu dua kali tiga kali kesalahan yang keempat jangan salah lagi kalau anda salah masih berarti yang keempat berarti tidak profesional ya cukup satu kali kehilangan tongkat Oke sahabat-sahabat nah jadi menurut under 10 ya nah sekitar 90% profesional yang mereka tes memberi jawaban salah atas semua pertanyaan ini tapi malah anak-anak prasekolah playgroup menjawab beberapa pertanyaan dengan benar ya menurut eh Anderson ini hal ini mendukung teori mengatakan kebanyakan profesional mempunyai otak yang sama dengan otak anak-anak usia empat tahun ya Profesor itu kadang-kadang lupa ini lupa itu menempatkan kadang-kadang polpen di telinganya dia tidak bisa menemukan kacamata di dahi tidak bisa menemukannya nah itu pun kalau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya nah kalau tidak jelek ya lebih jelek lagi dari anak-anak playgroup Oke sahabat-sahabat ini hanya sebagai permainan dan sebagai testing gimana kemampuan berpikir kita logika kita menghubungkan antara sesuatu yang sebelumnya kita lakukan dengan yang akan kita lakukan Oke terima kasih sahabat-sahabat demikian yang dapat saya apa saya sampaikan ya dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk tes-tes ya ya oke terima kasih jangan lupa sahabat-sahabat subscribe like dan komen di video ini siapa tahu video ini bermanfaat untuk menguji sahabat-sahabat bagikan ini ke teman-teman ya bagikan ini ke teman-teman mungkin teman-teman mau diuji kemampuan dalam profesionalnya masing-masing Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih